untuk reveal hal-hal yang baik-baiknya aja kita juga pengen di dalam itu bisa men-share kalau sudah ada yang bagus, sudah ada yang bagus, sudah ada yang baik kenapa enggak kita share juga bentuk semacam jadi percontohan bagi yang lain karena kita tahu di media mainstream, banyak bagian yang terima ada bad news, it's good news tapi kita juga bad news is bad news, but it's good news jadi kalau ada yang baik, apakah kita angkat itu sebagai 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 percontohan yang mungkin bisa sekilas bahwa ini proposes ini, tapi ya apa salahnya sih kita untuk mengkabarkan sesuatu yang baik kepada pihak-pihak yang lain, biar pihak yang serupa bisa termotivasi atau bisa inspirasi untuk melakukan hal yang sama atau mungkin gini dengan jejaring asian blogger di Asia Tenggara atau mungkin kedepannya bisa juga sama misalnya sama persatu yang belajar di Indonesia di berbagai negara ya kan katanya rute tetangga itu biasanya terlalu lebih jauh gitu kan misalnya kalau misalnya nanti jejaringnya ini sudah tertentu dan bisa support itu bisa loh, misalnya blogger dari Singapur Singapur katanya kan udah oke, bisa share misalnya seperti apa sih, gak ada sensibilitasnya bisa share melalui jejaring asian blogger atau misalnya blogger dari Indonesia lagi di mana gitu kan bisa share juga di sana seperti apa, yang di sini gak ada atau yang di Indonesia ada tapi di sana gak ada misalnya nih salah satu contoh banget yang di Indonesia itu masih ada adalah biasanya asibitas sosial ya kan yang mungkin masih bisa kita banggakan juga bahwa Indonesia itu masih ya masih bisa dikatakan masih cukup care dari segi sosial, misalnya kadang-kadang temen-temen yang mau nyebrang gitu atau ada yang punya jalan kadang-kadang masih ada yang mau bantuin tanya, atau misalnya kita bandingin aja deh kalau misalnya di Indonesia itu kan kalau misalnya kita nanya orang, nanya tempat kadang-kadang itu bukan hanya di tunjukin ke sana tapi ada yang teringin kan ini merasa itu bisa kita expose juga tapi tidak menurut kemungkinan bahwa masih banyak hal-hal yang negatif dan itu patut atau perlu untuk kita kritisi dan untuk kita memberikan solusi gak hanya sekedar untuk memkritisi seperti itu dan juga misalnya tadi pertanyaan Mbak apa yang kita lakukan itu betul betul sekali bahwa banyak masyarakat yang akhirat enggak atau tidak tahu karena lack of information kita berharap kita berharap dengan kapila.com nanti bisa pergi kapila.com ya kita bisa temukan informasi-informasi seperti itu bagaimana misalnya jantun ada temen-temen yang mau nyebrang misalnya atau misalnya temen-temen itu ketika ya itu bagaimana itu itu disalah ada disitu dan kita nanti atau misalnya belum ada kita bisa berbanyak lagi informasi dan temen-temen juga kami harapkan masyarakat umum bisa sharing sharing misalnya ditemukan bagaimana atau apa dilakukan inisiatifnya bagaimana inisiatifnya atau bagaimana masalahnya karena ini adalah sesuatu yang sangat stigmatis gitu karena sudah di masyarakat seperti itu jadi temen-temen disabilitas kayak semacam dianggap yang termasuk dinabrang kayak beda dengan yang lain jadinya kayak semacam ada gap yang sebenarnya perlu ada gap dan misalnya seperti hari ini deh ASEAN dulu berpeduli gitu sebenarnya bisa loh jadi salah satu aja yang buat kita bisa ngeblend dengan temen-temen disabilitas misalnya pada saat pas break yaudah SKST aja gitu kan misalnya yang sama cowok atau yang sama-sama sama perempuan bisa ajaknya kenalan eh mau surat gak gitu misalnya kan nanti kan bisa kenalan gitu kan bisa itu jadi salah satu cara loh bagaimana untuk meningkatkan bagaimana kita peduli yang sebenarnya mungkin temen-temen disabilitas butuh bantuan tapi karena gak tahu itu terhadap orang gitu kan dan terus temen-temen juga yang non-disable-nya takut duluan jadi akhirnya ya itu ada gap tapi kalau kita ada SKST sosok kenal sosok dekat gitu kan karena memang kita pengen bantu ya itu sebenarnya awal dari itu itu yang saya jelaskan ini yang yang di yang di yang di bagaimana cara membantu teman-teman ada keinginan dari teman-teman untuk membantu penyelaskan disabilitas soalan saya buat bangun yang sama bangun sama teman-teman ayo ikut direksi di turisme disitu juga karena kita tidak hanya untuk jalan-jalan saja atau mencoba satu kotas umum tapi disitu juga teman-teman apa 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 di setahil langsung diajarnya untuk mendampingi teman-teman penyelaskan disabilitas jadi kita dimana disitu kita ada semacam diskusi ketika sampai di satu tempat kita akan mengadakan diskusi semacam etika bagaimana mendampingi teman-teman posi roda lalu mendampingi teman-teman netra bagaimana itu komunikasi teman-teman itu 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 akan dilakukan diperlindungi setiap bulannya terus intinya kalau mbak dan teman-teman ingin membantu teman-teman penyelaskan penyelaskan disabilitas komunikasi yang penting mbak ternyakan apa yang bisa saya bantu jadi jangan tiba-tiba punya niat tapi tanpa bertanya tanpa berkomunikasi dulu misalnya membantu mas dimas gitu main tarik aja tangannya mas dimas kan lagi as dudung-dudung gitu yang tarik aja buat itu ada juga misalnya ada suara bubana posi roda lagi duduk di teman-teman tampu merah disampanya menibrak yang jelasin yang marah sewa mungkin hal-hal yang seperti itu yang membuat khawatir teman-teman jadi mengakibatkan ketenangan disabilitas juga nah itu intinya harus ada komunikasi harus bisa bertanya kalau diajak buburu kita nggak diingit kok ketangannya ya oke oke udah mungkin ada satu hal lagi sih yang perlunya gini bahwa oh ada kan ini para bumbu-bumbu bencana silahkan mudah-mudah mudah mudah oke oke suatu akhirnya sebenarnya saya mau cerita sedikit pertama saya ini saya mau kapasah sebelumnya oh seorang saya nama saya maria dari blog pertama kali saya current aku merupakan sebuah partai di aduk saya sudah sangat terkesona ketika ada di sana saya memang sangat susah membedakan orang-orang yang menjadi bisa melihat orang-orang yang bisa melihat Sampai waktu saya sampai disana, saya tanya, ah saya suruhnya mas, pemerintah di mana? Disana. Saya nggak tahu kalau pemerintah nggak bisa melihat. Saya tanya lagi orang, ah ini gimana? Ini kursinya kosong. Ini mbak, disini aja nih, mana-mana nggak bisa melihat. Saya nggak tahu. Itu benar-benar sangat wow buat saya. Nah, sehingga saya dengar yang kartu net ini adil nanti, seperti itu. Oh, sebelumnya saya sebutkan teruskan, saya mau lanjutkan pertanyaan belum tadi. Itu mengenai kondisi jalan tadi, jalur-jalur peluang yang rusak dan lain macam. Saya mau tanya, cuma yang dari pemerintah nggak ada lagi disini ya? Ada nggak? Ada ya? Semua itu sudah pernah disampaikan nggak? Dan apa aksi dari mereka? Kalau tanggapan sih kan gampang aksinya dari mereka. Nah, kebetulan kan kita punya gubernur yang agak fenomenal. Mengagak mendengar kata rakyat yang langsung gitu. Dari komunitas sendiri, atau dari dekat kita sendiri, ada nggak niat untuk ketemu, ngobrol. Karena kan gubernur kita sekarang, sepertinya berbedahan itu sangat keren sekali dengan biaya Jakarta, dengan Jakarta dan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saya lihat, yang mereka punya keterbatasan, tapi mereka punya karya yang banyak, itu sangat menginspirasi nggak cuma orang-orang yang pertama, tapi orang-orang yang seperti saya seperti itu. Nah, pertanyaan sendiri, dan teman-teman, sudah pernah nggak keluar kota? Kalau misalnya sudah pernah ke kota mana? Saya, sebenarnya diberasa dari Medan ya. Saya bener-bener nggak kepikiran untuk melihat seperti ini, agak... Mungkin saya juga baru kenal dunia belum, baru kenal nggak tahu dunia luar. Nah, di sana kan banyak orang yang jauh dari Jakarta. Jakarta yang sebenarnya mereka itu gampang sekali untuk dekat dengan pemerintah mungkin, kalau di Jakarta. Bagaimana dengan keluar kota? Kalian itu kan sudah jadi inspirasi bagi banyak orang. Kalian rencana untuk ke Medan, contohnya, atau ke kota-kota yang jauh dari Jakarta? Oh, boleh lihat jalan-jalan sama apa sih ya? Ada yang punya penjawabannya? Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. Iya, tapi kan, wow. Biasanya nggak berpokorol, kan? Boleh. Boleh. Boleh, jangan. Terusak semuanya. Jadi memang, itu, tadi masalah inspirasi, segala-galanya, oke. Tapi, kalau misalnya kita mau ditulis dari jauh, baik kita sama aja. Cuma, apa yang kita lakukan mungkin dengan cara yang berbeda. Misalnya, misalnya Mbak Maria, gitu, dengan, jika tadi, dengan jalan, itu pakai dengan kesualan, gitu kan. Tapi, misalnya, kalau kena-kena-kena pakai, itu dengan cara merasakan bagaimana, gitu, dari sebelumnya, gunungkan teks dulu, bagaimana, sih, fonisinya. Itu, sebenarnya sebenarnya, kan? Super-super banget sih, buat di komen, gitu kan. Cuma, dia lakukan dengan satu si buah sesuatu yang sama. Tapi, dengan cara yang berbeda. Contohnya, misalnya, pas mati lampu deh. Pas mati lampu. Pastinya, lebih jauh di situ, temenang kunet deh. Kau jalan. Iya kan? Atau, misalnya, contoh, pas JBL-nya pasti cik ini. Itu tadi, yang sama rituan, ya. Yang sama rituan sama Habidi. Itu si rituan tadi itu. Itu si rituan tadi itu. Dia waktu itu ikut juga. Dia temen saya di UKI, di New York, tahun 29. Dia waktu itu, dia pakai blindfold. Terus pakai tempat saya, buat ini, buat simulasi. Jadi waktu itu, JBL-nya lagi bikin ini, masih simulasi, buat pakai kursi roda. Buat temen-temen yang non-disabled, buat pakai kursi roda. Jadi, untuk di borong-borong juga. Biar kerasain. Ditarik-tarik di angkat-angkat di tangga. Itu bagaimana sih, gitu. Atau, ngerasain kalau jalan-jalan gelap itu bagaimana. Ada kan? Itu si rituan pakai itu. Dan pada saat itu, itu volunteer-nya kurang. Jadi volunteer-nya siapa? Ini saya yang menemukan dia. Selama jalan sampai itu, saya yang menemukan dia. Dia pegang membahu saya, gitu. Dan ini memang, ya, gimana ya? Cuma, sesuatu yang sama. Cuma, buntuk-buntuknya cara yang berbeda. Dan tadi kalau misalnya gubernur tadi kan. Memang Pak Jokowi memang jadi salah satu yang bisa jadi peluang buat kita. Tapi, kami yakin. Maksudnya yang mau diakini bahwa, kalau misalnya kami nyergera sendiri, gitu. Kalau kami bikin sesuatu. Kami bikin listrik terus melaporin, gitu kan. Dikasih gubernur. Atau paling yang terima nggak berberasih. Paling gimana sekretarisnya atau apa, gitu kan. Jadi, udah that's it. Gitu aja. Tetapi kalau misalnya kita telepon ini bareng-bareng, gitu kan. Semua orang terlibat. Para blogger, para sosial media, gitu kan. Itu bisa bikin sampai. Menurutnya bisa bikin kayak semacam trending topic, gitu kan. Kami yakin. Misalnya pihak pemerintah. Setelah kami. Misalnya kami sudah melakukan sesuatu. Maksudnya kasih laporannya. Terus pengen mengabaikan. Itu kan bikin dua kali. Karena media mendukung, gitu. Banyak kan. Bagaimana kota media itu bisa mempengaruhi Bukit. Bisa mengalami wacana. Yang seharusnya di tenjara. Tapi akhirnya nggak jadi tenjara, gitu kan. Itu kami yakin. Kalau misalnya Bukit berkolaborasi. Berjenjaring. Kita bisa berjenjaring. Kita bisa saling support. Insya Allah bisa. Gerakan ini bisa. Dipercepat. Saksenerasi. Terus ada satu lagi terakhir. Kalau di daerah. Betul. Bahwa daerah khususnya pasti beda. Di Jakarta. Apabila misalnya. Dengan semua fasilitas ini. Kita coba untuk mengoptimalkan. Kita pengen ada coba dulu. Di Jakarta dulu. Untuk bagaimana kita bisa membangun. Sosial awareness. Bagaimana kita bisa membangun. Resesibility di Jakarta ini. Tapi sih cara yang sejauh lagi kami lakukan. Teman-teman di Kartongan. Kita kan sebenarnya ada forum gitu kan. Online di Facebook. Atau juga di Facebook sih. Itu banyak teman-teman dari daerah. Kayak misalnya kemarin. Tidak terakhir itu. Iko dengan saya Riko itu. Baru ikut. Cara berbicara bersampernya di Makassar. Nah. Ketika sambil kesana. Itu sambil ditemukan sama teman-teman. Yang sudah sering interaksi sama kita di Makassar. Terus. Disitu. Coba ngobrol-ngobrol. Bukan bensin. Dan kita juga bikin kayak semacam. Ya. Kayak chapter lah gitu. Kayak semacam. Kayak semacam. Kayak semacam chapter. Yang. Kita coba. Dari sedikit orang itu. Kita coba sering berkomunikasi. Kita coba transfer knowledge. Dan kita berharap dari sana. Mereka nanti bisa sharing teman-temannya lagi gitu. Jadi tidak harus kami bertang ke sana. Terus kayak jadi superhero. Terus keberatan penjahatan gitu ya. Tapi kita coba untuk. Yaudah. Kita selain teman-temannya di sana. Nah. Teman-teman sendiri nanti yang. Lebih tahu. Apa yang keredar-keredar. Masih-masih. Masih. Tapi kalau di Karimani. Yaudah. Masih. 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 Apa yang. Di membersediankan. Masih. Masih banyak. Masih. 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 Wow, jadi untuk masyarakat penyelam disabilitasnya juga sempit Dan itu tadi, terlibatan penyelam disabilitas, karena penyelam disabilitas juga penyelam disabilitas Sangat kecil, mungkin suaranya juga berangkat dengan duit Makanya seperti dikatakan di mas tadi, teman-teman perlu dicari Kita perlu dicari, kita perlu beribadah teman-teman juga Menyuarakan, bukan bukan kami, bukan bukan kami juga, tapi bukan semua Ini an-an semua orang, ada sama secara Tentu, teman-teman di daerah, saya pikirkan juga penyelamannya sama Mereka juga sama penyelamatan, karena saya sendiri, teman-teman lain, juga banyak cerita Mereka menjuangkan komunitas di pertahanan masing-masing Terima kasih Udah ada, udah gak ada lagi, mungkin kan? Ada akrab Kalau itu, ini yang berpindah dan sekalian, nanti mau menulis mas kaya lagi ya Silahkan cari Oke, terima kasih untuk mas Dimas dan juga mas Maisel untuk informasinya Oh iya, ada satu pertanyaan dari saya Untuk Bair Free Tourism sendiri, kalau misalnya mau diadain lagi, itu informasinya bisa kita dapet dimana sih mas? Yang masuknya, itu kita punya Facebook-nya, page-nya itu namanya Bair Free Tourism Bisa gabung semua disana, lalu biasanya juga kita lewat PB, lewat SMS, kita informasikan ke pekerjaan Dan itu juga kita ternyata bernyata juga, juga bisa diadain lagi Sebenarnya juga bloknya mungkin ada, nah Muda, 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 Muda Atau kalau-kalau dikatakan tunat, nanti pasti kita akan berdua publik Iya, bisa diadain lagi Iya, bisa diadain lagi ya Jadi kalau bisa mengerti ada acara Bair Free Tourism berikutnya akan ada pembuhan di Facebooknya Teman-teman yang mau gabung, silahkan loh, nanti ada pembuhan di Facebook tadi Bair Free Tourism berada Facebooknya ya Oke, terima kasih Mas Yungas dan Mas Faisal untuk informasinya, terima kasih Mas Faisal. Terima kasih Mas Faisal.